Intro Halo semuanya kembali lagi di seri Master League SE 9 PS 2020 Dan ya kita udah sampe di episode ke 19 Dan ya maaf lagi untuk episode 19 ini Gue agak sedikit terlambat untuk uploadnya Karena ya gue ke distrik gara-gara game My Time Adport ya Mungkin kalian tau Dan itu kemarin ada diskon di Steam Makanya gue beli Dan ya hasilnya malah gue mainin terus Dan gue baru sempat ngedit semalam ini Jadi udah gue edit sih Viva dan Pes Jadi kemungkinan ini bakal bisa naik sama-sama Gue harapin sih Semoga kecepatan internet gue tetap membaik pastinya Dan oke disini di episode kali ini Kita akan menjalani pertanyaan berat kembali ya Dimana kita tau di bulan Februari ini Jadwal kita cukup padat dengan pertandingan berat Dan ya ternyata ada satu pertandingan kita Di bulan Februari ini Yang bisa gue bilang juga termaksud berat sih Menghadapi Sassuolo Dan itu akan kita lakukan di episode selanjutnya Di episode 20 nanti Jadi kita akan berfokus dulu untuk menghadapi Aes Roma Dimana memang disini gue coba untuk merotasi para pemain kita Setelah pertandingan menghadapi Juventus kemarin kan Jadi ini akan bakal susah sih Karena memang pemain utama kita kemarin turun menghadapi Juventus Dan disini kita mungkin akan sedikit merombak Starting Eleven kita Menghadapi Roma Jadi tetap kita harus berhati-hati Karena tidak akan mudah Mereka dilakati oleh Fonseca Jadi ini Akan menjadi pertandingan berat juga pastinya Dan oke kita akan langsung saja Ke pertandingan menghadapi Aes Roma pastinya Karena ini akan menjadi pertandingan yang cukup seru Walaupun memang akan menjadi lagu yang cukup berat lagi pastinya Oke ini dia Stadion San Siro Yang akan menjadi venue dari Jurata ke-27 Seri A Antara AC Milan Menghadapi tamunya Aes Roma pastinya Oke kita berharap kita bisa memenangkan pertandingan kali ini 30 ini wajib kita dapatkan Kita lihat mereka dari Aes Roma sendiri Kayaknya akan turun dengan starting eleven terkuat mereka Kita lihat ada Zeko disana Sebagai penyerang utama mereka pastinya Tapi kita boleh bentar Karena 3 poin wajib kita dapatkan Kembali di kanan kita ini Oke Model yang baik juga Menanggah hadapi Jumai itu sekalian kan Oke kita dengarkan dulu Anthem dari Syria berikut ini Selamat menanggah hadapi Jumai itu sekalian kanan Dan itu dia tadi Anthem dari Syria Mengawali pertandingan Jurnata ke-27 Antara AC Milan Menghadapi tamunya Aes Roma Big match lagi-lagi Dan tentunya Februan Februari akan cukup berat Oke ini dia starting eleven kita di pertandingan kali ini 4-3-3 seperti biasa Conte dan Emerson di belakang Benacer Capuan Ke si di tengah Eredic Politano Serta Raffaeleon Boleh taruh di depan kita Frontier kita Pastinya Dan untuk Aes Roma sendiri 4-2-3-1 Kita lihat bagaimana Zeko Di belakangnya Adizani Di tengah Kemudian Polarova Zio Yang berani di sisi belakang Polo Pes juga sebagai keeper mereka Akan cukup berat memang Bulan Februari ini Dimana selanjutnya Di setelah pertandingan ini Kita akan fokus ke Pertandingan Copa Italia pastinya Oke Jurnata ke-27 Serie A musim ini Putaran kedua Antara AC Milan Mahal Pia S Roma Dimana kita tahu Di putaran pertama Kita berhasil menahan Serie A S Roma Di Stadio Olimpico Itu sesuatu yang cukup baik Memang Tapi Gue berharap sih Di putaran kedua ini Kita berhasil membuat 3 poin dulu Apalagi kita bermain Di depan Peluhung kita Walaupun memang Akan sangat sulit Karena Starting level utama kita Kelelahan semua Setelah pertandingan Habib juga terus kemarin kan Dan kalau gue paksain sih Akan bakal sangat susah juga Dan mungkin Kemungkinan akan gue Sipan berbayang Zeko disana Bikitarian Berbayang akun shooting Untung saja Sunjin Cukup baik Dan Iya Sejujurnya Gue coba untuk Nyimpan Untuk mengharap Yang telah antar sih Dan Jika kita menang Berhasil menang besar Di kanan kita kan Akan cukup Model yang baik Ke Gewi Stadion Walaupun kita Turun di Dengan pemain kedua Kita di Gewi Stadion kan Dan oke Corner Kick Untuk Esro Malah Langsung saja Kolarov Mancini yang dituju Berbahaya Oke Masih Berbahaya Plegri Baru gue bilang tadi Supaya kita bisa menang Ya ampun Malah Pellegrini yang Nyukur Awal-awal Gila Mate 9 Berawal dari Corner Kick Mereka dong Kita lihat bagaimana Corner Kick Yang sebenarnya Kurang sempurna Dari seorang Kolarov Tapi dikontrol Dengan sangat baik Oleh Mancini Kita lihat umpan Yang juga diberikan Kepada seorang Pellegrini Di dalam kotak Finalty Dimanfaatkan Sangat baik Satu sentuhan Satu sentuhan Sebenarnya berhasil Di Save oleh Soncim Cuma emang Tendangan dari Pellegrini Keras banget Oke 0-1 Untuk keguguran Esro Di menit ke-9 Ini Berhasil Kalau menciptakan Gua udah uluan Padahal Gua niatnya sih Ngetak gua udah uluan ini Oke Kembali Garam dari sisi kanan Kembali kita Kessie mungkin Coba tarik ke dalam kotak Gila Aduh Paul Lopes Gila Reflek dia Kita lihat Udah bagus banget Itu umpan dari Kessie Manfaatkan trupas Dari Politano Kita lihat umpannya Hiding yang sangat baik Dilakukan oleh seorang Leo Cuma Paul Lopes Gila Refleknya emang Enggak main-main Gila Oke Corner kick dari kita Politano Ke dalam kotak Finalti Rafael Leone Tuju Tapi masih Rafael Leone Di sana Nah dan bola Masih jatuh di kaki Politano Gagal tadi Untuk lakukan trupas Ke arah Quanti Lemparan ke dalam Untuk AC Milan Dekat saja Karena Benazer Geser coba ke tengah Ada Kapon Kaponi Ke belakang dulu Ada Benazer Geser lagi Kaponi Kerjasama cukup baik Leo Tipis lagi-lagi Cukup baik Kita lihat bagaimana Memang bangkit Langsung bangkit Setelah goal pertama Dari Pellegrini Pemain-main kita Kita lihat bagaimana Dua kali serangan Dalam serang waktu Setidaknya Lima menit Dari seorang LV Leo Walaupun memang Satu Dua syuting Tapi satu On target sih Karena memang Percobaan Keduanya Malah Sedikit Melebar Di sisi kiri gawang Dari Paul Lopez tadi Masih ke menit 15 Politano Coba geser Ke arah Kapon Oke Leo Lo usah Go Itu dia Yang kita tunggu-tunggu Pastinya Tiba-tiba saja Gila Oke Menyamakan Gedudukan Seorang LV Leo Kita lihat Cukup baik Bagaimana Visi dia Dalam Mencari Ruang Dan Ada kemajuan sih Memang dari Leo Sudah sedikit Lebih baik Untuk mencari Ruang Untuk bisa masuk Posisi ini Juga cukup baik Kita lihat bagaimana Umpan dari Kapon Dimanfaatkan cukup baik Cuma digeser saja Bolanya Ke arah sisi kiri Dan tidak terjangkau Oleh seorang Paul Lopez Kita lihat bagaimana Umpan dari Kapon Untuknya terjebak Offset juga Selamat dari Offset trap Dari Ais Roma Rafael Leo Berhasil menciptakan Satu gol Untuk E9 Asis dari Kapon Pastinya Memparan ke dalam Untuk Ais Roma Sejauh ini memang Untuk penguasaan bola Kita masih diunggul sih Dibanding Ais Roma Tapi ya Harus kembali Berhati-hati Roma pastinya Akan memanfaatkan Serangan balikan Oke Politano dari Sisi kanan Cuma untuk Lakukan serangan balik Sepertinya Tapi gagal Untuk umpan Tadi Ke arah Kapon Seharusnya Ke si Tadi saja Sih Lebih dekat Tapi Politano Memaksa Untuk Melumpang jauh Mungkin Zandiolo Bagus sekali Tadi Duelnya Lagun bola Masih jatuh Ke kaki Dari Pemain Ais Roma Masih Peroti Masih Peroti Geser ke depan Kolarov Bebahaya Kolarov Terkir dalam kotak Finalty Zandiolo Untung saja Oke Masih ada lini Keduanya Veritau Veritau Untung saja Kurang sempurna Suting yang dilakukan oleh Veritau Masih melambung Cukup tinggi Tapi memang Powernya cukup Mengerikan Sih Kalau sampai Bisa Tempat sesaran Suting dari luar kotak Finalty Duel Veritau Memanfaatkan Heading Dari Saran Zandiolo Satu sama Skor masih Imbang Pastinya Kedua tim Masih mencoba Untuk Saling Berbalas Serangan Oke Kessier Geser Aduh gagal Pellegrini Peroti sekarang Geser kembali ke belakang Kolarov Geser ke belakang Pellegrini Oke Berbahaya Zandiolo Oke Geser Mungkin Bisa Aduh gagal Tidak pelanggaran juga ya Tadi ternyata Peroti sekarang Masih Peroti Benaser Oke Bagus sekali Benaser Anak muda satu ini Buang ke depan langsung Oke Serangan balik mungkin Dari kita Politano sekarang Coba Geser ke tengah Ada Geser Masih Geser Oke Aduh Dilargar Langgaran pastinya Dilakukan oleh Seorang Nicolo Zandiolo Dan Hanya mendapatkan Sebuah peringatan Dari Lasut Kalau belum Gue lihat sih Pekelnya Agak sedikit Berbahaya Oh Kena bola sih Seharusnya itu Ya Pantes lah Dapat Pernyataan aja Oke Gue kira Memang Ngincar kaki Dari Casey ya tadi Oke Dekat saja tadi Berikutnya Dari seorang Emerson Oke Politano Gagal tadi Umpannya Mas Wiserwood Aduh Gagal Langsung Diklirans Oleh Lini Belakang rumah 5 menit Tersisa Di babak Pertama Kebukan Masih Sama Dan ya Kita masih berusaha Juga Untuk Bisa Unggu Di pertanyaan Kali ini Casey Lagi-lagi Paul Lopez Menjadi Tembok Yang susah Untuk kita Jebol Kita lihat Bagaimana Percobaan Dari seorang Casey Cukup Baik Cukup Terukur Tapi Ya Tepat Di Hadapan Dari Paul Lopez Dan berhasil Untuk Di save Percobaan Cukup Baik Dari Pemain Kita Oke Poli Tano Akan Mengambil Corner Kick Dari Sisi Kanan Gawang Dari Esroma Langsung Saja Ke Kota Final Oke Kapon Masih Gagal Tadi Melakukan Clearance Masih Emerson Lebih Dekat Kara Bola Benazir Geser Kapon Masih Kapon Coba Untuk Gagal Tadi True Pass Ya Ke arah Rebic Oke Leo Duarte Masih Dapatkan Bola Setengah Lapangan Milan Mengasih Permainan Di Air Babak Pertama Ini Dan Dua Menit Taman Waktu Diberikan Olu Wasid Untuk Bab Pertama Ini Oke Gagal Tadi Melakukan Perbutuhan Bola Bola Keluar Dari Dua Dapatkan Pertama Oke Satu menit Tersisa Di Waktu Tambahan Waktu Ini Jory Time Tidak Kesempatan Lagi Dan Itu Dia Akhir Dari Babak Pertama Terimutkan Masih Satu Sama Di Jornatek 27 Seri A Dimana Satu Gol Dari Plegri Untuk Ayas Roma Di Menit 10 Atau 9 Tadi Berhasil Disamakan Oleh Seorang Rafael Eo 7 Menit Kemudian Dan Memang Datang Dari Serbuan Serangan Vita Yang Berturut Dan Akhirnya Kita Berhasil Menjebol Gawang Paul Lopez 53% Penguasan Bola Kita Berbanding 47% Dari Penguasan Bola Ayas Roma Dan Kemenangan Kemenangan Juventus Pastinya Akan Berimbas Juga Ke Efek Permainan Kita Dan Memang Disini Kita Lihat Kita Sangat Menyerang Sih Gigi Raja Meloke Luar Lampangan Pertandingan Corner Kick Mungkin Gak Usah Tadi Gak Usah Dijual Sih Tapi Gak Di Gak Keluar Oke Kolarov Lagi Lagi Corner Kick Masuk Kena Kena Tujuh Kapun Bagus Kali Penjagaannya Oke Bundir Dung Aduh Ziko Ya ampun Ya ampun Sama Kau Pertandingan Kemarin Dung Kan Bundir Gini Juga Mirip Mirip Aduh Emerson Lagi Yang laku Parah Banget Sih Gila Itu Gue Niatnya Mengumpan Kedepan Keposisi Dari Kapun Sepertinya Cuma Malah Tuna Aduh Bagian Terlarang Zemerson Dan Ya Bolanya Mantul Dan disitu Masih Ziko Gila Sih Banget Sih Anjir Satu Dua Keunggulan Untuk Esroma Sejauh Ini Di Menit 50 Tadi Cukup Berbayang Memang Kesalahan Dari Belakang Kita Menurutnya Kesalahan Sonjin Dan Emerson Sehingga Kita Terbobol Harus Lebih Berhati Pestinya Tidak Boleh Lakukan Kesalahan Kecil Kapun Sekarang Cuma Untuk Kerobosan Rafael Leo Radio 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 Padahal Sedikit Terbuka Di Sisi Kiri Dari Paul Loves Tadi Seharusnya Dimanfaatkan Tapi Memang Kurang Sempurna Finishing Dari Rafael Leo Masih Melebar Dan Tidak Jelas Siaranya Kemana Satu Dua Masih Untuk Kemudian Roma Tidak Terus Berhati-hati Dan Tentu Saja Mudah-mudah Kaya Tadi Tidak Perlu Sebenarnya Sih Dan Serangan Dari Roma Cukup Cepat Kita Lihat Empat Pemain Mereka Gampot Masih Bisa Dicleerance Miktarian Sekarang Geser Kebelakang Pellegrini Pellegrini Masih Pellegrini Geser Peroti Berbahaya Peroti Kolarov Kosong Oke Crossing Gampot Finali Aduh 1-3 Ya ampun Gila Masa Musaciyo Gak bisa Dulu Umpan dari Kolarov Gak main-main Situ Bagus Sikali Crossing Waduh Malah Musaciyo Berdiri Di Belakang Seorang Zeku Ya Pantas Saja Hiding Hiding Gak terlalu Sempurna Cuma Memang Terukur Masuk Kedalam Gaong Kita Tidak Bisa Diantisipasi Oleh Seorang Sonjin Dan Juga Musaciyo Yang Tidak Cukup Baik Mengakukan Pengawalan Tentang Hiding Zeku Mkhitarian Oke Mkhitarian Masih Masih Bola Coba Untuk Dijanggu Tadi Gagal Geser Ketengah Ada Pellegrini Buka Pellegrini Kedepan Terbahaya Nicolo Tadi Hampir Saja Mendapatkan Bola Leo Dward Tidak Sampai Juga Tadi Bola Oke Bermain Dan Belakang Cukup Tenang Kita Sudah Ketinggal Dua Gol Ini Seharusnya Sih Kalau Tanpa Gol Blunder Tadi Kita Cuma Ketinggal Satu Gol Dan Kemungkinan Kita Bisa Bangkit Kan Lebih Baik Dan Ini Sekarang Ketinggal Divisi Dua Gol Sih Ini Akan Cukup Bebahaya Pastinya Padahal Lini Belakang Kita Ya Malum Lah Karena Memang Yang Masuk Kan Bukan Seorang Romani Maupun Kia Kan Tapi Kualitas Musa Cio Kan Tidak Terlalu Jauh Dari Seorang Romani Joli Maupun Kia Air Cuma Memang Leo Duarte Aja Yang Masih Bisa Dibilang Masih Penulatan Banyak Untuk Lini Belakang Kita Pastinya Kapon Andrea Kaponi Bagus Sekali Raffaele Lagi-lagi Kapon Yang Memberikan Asis Cukup Baik Kepada Raffaele Kita Lihat Bagaimana Langsung Abil Bulannya Oke Bagus Masih Ada Kesempatan Di 18 Minit Terakhir Pastinya Untuk Bisa Kembali Menyamakan Kemudukan Bila Perlu Membalikan Keadaan Mantep Sekali Raffaele Lagi-lagi Kapon Cukup Baik Di pertandingan Kali Ini Dua Asis Dia Berikan Pada Seorang Raffaele Dan Memang Posisional Raffaele Cukup Baik Si Goliad Di Pertandingan Kali Ini Cukup Baik Dua Golnya Dan Berasal Dari Posisional Cukup Baik Dan Sejauh Ini Belum Terjemah Offset Juga Seorang Raffaele Di Lini Belakang Dari Aisroma Denizeko Baya Coba Untuk Berikan Over Top True Pass Tadi Ke Mkhitaryan Tapi Memang Lebih Dekat Ke Soncin Untuk Aja Rebik Rebik Geser Ketengah Kapon Tujuh Tapi Vertol Lebih Dekat Tapi Aduh Kenapa Enggak Dapet Mkhitaryan Kembali Ke Belakang Dulu Coba Untuk Mengulur Permainan Mereka Oke Bagus Kapon Geser Masih Geser Coba Untuk True Pass Ke Rafael Leo Tapi Terjebak Offside Baru Gue bilang Tadi Leo Belum Terjebak Offside Dan Kali ini Malah Terjebak Offside Cukup Tipis Si Memang Tadi Coba Untuk Ditarik Keluar Digantikan Oleh Seorang Javier Pastore Cukup Bebahaya Gue tau Kualitas Pastore Cukup Baik Memang Karirnya Semakin Agak Ini Kurang Cepat Tadi Hampir Ya Oke Mantap Kisih Coba Dekat Ke Pulitano Aduh Kemana Pulitano Larinya Itu Dikasih Umpan Rumpas Cukup Cantik Ya Gila Oke Peroti Tadi Bagus Sekali Conti Gejab Pulitano Kembalikan Lagi Conti Masih Masih Pendek Yang Cukup Menarik Menasih Kara Kapon Kapon Bagus Masih Kapon Coba Untuk Terlepas Raffi Leon Ditu Tapi Aduh Mancini Ya Tadi Yang Menutup Pergerakan Bola Oke Rebic Terlalu Dera Sumpan Dari Kapon Tadi Edin Zeko Buka Ke Kanan Ada Mkhitaryan Masih Mkhitaryan Cukup Baik Lagi Melewati Emerson Aduh Gagal Bolo Perez Tempat Finali Leuduarte Ya Mungkin bisa di Clearance Tapi masih jatuh Mikitarian Bruno Perez Oke Keluar dari Pertandingan 4 menit Tersesat Waktu normal Cukup Berbayo Kalau misalnya Sampai Air Kita Masih Masih bisa Jetak Ini Satu Gol Masih punya Kesempatan Yang penting Kita Lakukan Serangan Jangan Sampai Ditekan Oleh Roma Benacer Geser Dia Ke Kapon Geser Lagi Kessie Cukup Baik Tapi Gak Jelas Tadi Pastore Berada Di posisi Pas Untuk Mematung Bola Oke Serangan Balik Oleh Ice Roma Zeko Cukup Baik Benacer Coba Geser Karantai Rebik Kedepan Aduh Gagal Lagi Untuk Lakukan Serangan Dan 2 menit Taman Waktu Masih Bisa Ayo Berjuang Aduh Oke Kapon Dapat Tupas Aduh Lagi Lagi Kambu Lagi Penyakit Nya Offset Ah Lalu bagus tuh Umpan dari Seorang Kapon Nomor Waktu Sini Udah Sisa 30 detik Gagak Susat Juga Sih Dan Ya Itu Dia Akhir Dari Bawak Kedua Di Nata 27 Breast Dari Leop Tidak Bisa Menyamatkan Milan Pastinya Dan Edin Zeko Juga Breast Ternyata Teregiri Ini Menjadi Pencetak Untuk Lagi Seorang Lagi Dari Zeko Serta Kita Ada Seorang Ravalio Yang Pres 6 Shooting 4 Target Dan Jujur Untuk Efektivitas Finishing Masih Jauh Lebih Baik Tapi Gimana Ya Kita Punya Kesempatan Untuk Melakukan Serangan Tapi Lagi Lagi Itu Jadik Gala Finishing Kita Dan Juga Kenapa Kamu Ravalio Di Terakhir Jadi Kita Tidak Melakukan Perkentian Pemain Karena Memang Agak Sedikit Ya Kelelahan Juga Dan Juga Mungkin Pemain Pengganti Yang gue Siapin Tidak Terlalu Baik Oke Hasil yang Kurang Memuaskan Padahal Setelah Pertanian Menghadapi Juventus Gue berharap Kita Bisa Bangkit Dan Juga Menunjukkan Kalau Kita Bisa Mengejar Juventus Tapi Ini Hasil Jonathan 27 Juventus Ternyata Mengalami Hasil Seri Menghadapi Fiorentina Salah Satu Duel Panas Juga Pastinya Inter Berhasil Menang Kembali 4-0 Atalanta Menghadapi Zamdoria Kemudian Ada Alazio Menang 0-4 Bolonya 3-0 Menghadapi Lece Parma Seri Menghadapi Ke 27 Dan Kembali Berjarak 3 poin Padahal Kemarin Hanya Berjarak 2 poin Dari Juventus Tapi Untungnya Juventus Mengalami Hasil Seri Jadi Kita Punya Kesempatan Untuk Bisa Kembali Mengejar Dan Berharap Juventus Tersandung Juga Inter Yang Sejauh Ini Gue Lihat Masih Perfect Di Posisi Atas Dan Oke Sebelum Pertandingan Menghadapi Atalanta Ini Mungkin Kita Coba Untuk Lihat Bracket Dari Copa Italia Dulu Aduh Kenapa Seri B Ini Copa Italia Copa Italia Jadi Kita Lihat Copa Italia Jadi Kita Menghadapi Seorang Se-tim Atalanta Dan Kemudian Di bawahnya Ada Samdoria Yang Menghadapi Juventus Berarti Kemungkinan Besar Kalau kita Lulus Bisa Menghadapi Juventus Itu Kalau Kajiban Datang Ke Samdoria Napoli Yang Menghadapi Cagliari Untuk Di Sisi Kanan Dan Inter Yang Akan Menghadapi Lazio Jadi Sejujurnya Ini Samdoria Dan Cagliari Cukup Baik Juga Sejauh Ini Bisa Sampai Ke Delapan Besar Dan Ini Kalau Mereka Berdua Lolos Cagliari Maupun Samdoria Ini Akan Cukup Baik Mereka Menghadapi Dua Tim Yang Sangat Kuat Yaitu Napoli Dan Juventus Dan Gue Berharap Gue Lebih Memilih Tim Yang Lolos Yaitu Samdoria Kalau Memang Samdoria Yang Lolos Kan Peluang Kita Ke Final Bisa Dibilang Lebih Besar Walaupun Di Atas Kertas Ya Begitu Cuma Kan Kita Tidak Tahu Nanti Di Lapangan Gimana Karena Itu Kan Sering Terjadi Di Setiap Match Yang Kita Lakukan Kadang Terjadi Beberapa Hal Yang Kita Tidak Ingin Dan Theo Hernandez Maupun Gian Buna Ventura Masih Belum Bisa Turun Di Pertandingan Kali Ini Karena Memang Masih Cedera Dan Tiga Hari Lagi Kalau Nggak Salah Mereka Berdua Setelah Pertandingan Mahat Juventus Dan Itu Memang Kukulan Yang Cukup Berat Untuk Kita Dimana Memang Dua Pemain Penting Kita Mengalami Cedera Dan Emerson Sejauh Ini Memang Belum Perform Banget Di Milan Belum Menemukan Kemistrinya Dan Gue Masih Berharap Semoga Emerson Bisa Berkembang Karena Memang Kita Datangin Dia Kan Nggak Murah Juga Dari Chelsea Jadi Gue Berharap Bisa Berkembang Dari Seorang Emerson Jadi Untuk Pertandingan Menghadapi Atalanta Ini Mungkin Kita Akan Mix Jadi Gue Juga Nggak Ingin Memaksakan Untuk Gimana Untuk Bisa Turun Semua Soalnya Kan Memang Ada Beberapa Cedera Seperti Wernandes Maupun Gian Combo Ben Ventura Jadi Disini Gue Coba Untuk Kalau Untuk Lain Depan Gue Coba Masukin Russo Maldini Mungkin Cocok Gue Masukin Di Sisi Kiri Dan Gue Geser Ke Belakang Sedikit Calan Sekaligus Untuk Menyimpan Karena Masih Ada Lain Kedua Gue Niatnya Sebenernya Mau Nurinin Squad Utama Kita Di Pertanyaan Kali Ini Cuma Mungkin Gue Akan Simpen Di Lain Kedua Semoga Bisa Semoga Semua Fit Di Lain Kedua Dan Bisa Bermain Dan Oke Lain Pertama Dari Lapan Besar Pertanyaan Oke Lapan Besar Pertanyaan Akan Sangat Susah Juga Untuk Kita Yaitu Maharaki Atalanta Bermain Terlebih Dahulu Di Tendung Kita Di Mana Tim Yang Bermain Di Lain Leb Lebih Untung Karena Memang Mereka Bermain Di Depan Hadapan Pendukung Mereka Sendiri Jika Hasil Mereka Punya Kesempatan Dan Masih Bisa Berjuang Di Extra Time Di Hadapan Pendukung Mereka Kita Mungkin Dengarkan Dulu Anthem Dari Copa Italia Berikut Ini Bermain Terima kasih. 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 calon lalu, aduh gagal dengan pelanggaran sepertinya dari Atalanta pada kasih Leo ternyata bukan seorang calon lalu oke, Lalinovsky yang melakukan pelanggaran ya Emerson melakukan free kick, dekat saja mungkin oke geser ke arah kalabria ke depan, terupas, sekarang terlalu menumpuk, pemain Atalanta di belakang, kita lihat mereka langsung turun untuk divan semua ya pemain dari Atalanta, cukup baik oke, sama kasih Leo dari sisi kanan, oke crossing gram, kontak finalti, aduh tadi, langsung clearance Benacer, dapet bola bagus calon lalu geser, mali ini, Russo, Russo Russo, go, aduh good jump sebenarnya shooting yang dia lakukan, nice banget cuma lagi-lagi gol ini cukup baik tadi, terarah sekali, tepat di depan membuka gol ini dan langsung saja di save oke, masih serangan dari sisi kanan sama kasih Leo, masuk ke dalam kotak finalti oke, Russo ini 7, heading dua kesempatan dua kesempatan dalam 5 menit dari pemain muda kita tapi ya, shooting dari Russo maupun headingnya sama-sama menuju gol ini semua sih itu memang agak susah dan hampir tadi memang mengincar kolong dari gol ini, tapi gagal dari seorang Christian Russo calon lalu geser mali ini ke tengah, Russo itu 7 tapi lebih dekat ke beluruan tadi gol ini langsung saja clearance karena depan lu gagal kalau beriakannya berbeda dengan ini Cic sama Kastilio geser mungkin ke tengah ada Lucas Paketa Lucas Paketa ke depan lagi Russo tapi Temuze beriri di posisi yang tepat untuk menghalau terupas tadi Hatebor langsung buang ke depan Kiair masih bisa berduel tapi jatuh kaki Murier sekarang masih Muriel ke depan Dovan Zapata Dovan Zapata berhasil all shooting uh, untung bisa diamankan oleh seorang donor rumah di bawah mister gaung kita cukup baik kemana gak jelas tadi kembali kuasai oleh pemain Atalanta Dovan Zapata ke depan Muriel yang dituju tapi donor rumah cukup baik berdiri di posisi yang pas untuk mahalo bola aduk lagi gagal Kosen ke belakang Malinovski oh, pelanggaran dari Lukas Paketa harus berhati-hati dan kartu kuning langsung wasitnya ampun gak keras-keras amat loh oh, iya sih kaki sih oke lah tapi peringatan dulu lah itu Lukas Paketa juga baru pertama berpelanggaran langsung dikasih kartu gila malinovski akan mengambil Rikik langsung ke tengah apa eh ke dalam tapi nanti maksudnya tapi ya Brasili clearance dan yang Maldini geser ke tengah Ruso bagus sekali terupasnya ke arah Maldini masih Maldini menguasai bola geser ke depan Samu Kastileo Samu cukup kosong Samu geser lagi ke Maldini Maldini mungkin bisa masuk langkah-langkah aduk gagal tadi 2 menit tersisa di bawah pertama dan cukup cepat pertandingan kali ini dan memang saling berbalas serangan sih dari kedua tim jadi cukup seru juga musuh pelicit ke depan depan Zapata Muriel tidak terjaga kalau kau cuti tipis sekali untuk menyelesaikan air yang kurang baik dari soang Muriel kita lihat bagaimana serangan yang dilakukan oleh Atalanta dan Tufan Zapata yang mengampatkan upan dari Joseph Ilicic dan langsung memberikan Muriel yang terbuka sedikit di dalam kotak kinalti kita dan lakukan syuting kalau belum masuk kurang sempurna sih Romagnoli geser ke depan Emerson 1 menit tambahan waktu dan oleh Wasid cukup sebentar aja sih oke bikin Emerson geser bagus Maldini masuk Maldini ada juga jelas tadi people kemana langsung diklierkan oleh Rafael Toloi dan itu dia akhir dari babak pertama babak pertama dari Copa Betalia perbesar antara Milan menghadapi Atalanta dan penguasan bola masih kita unggul 54% 3 syuting doang target dan Atalanta juga tidak mau kalah 2 syuting 1 yang target 46% penguasan bola mereka cukup baik sih kedua tim di babak pertama ini walaupun memang sejauh ini lebih kita masih lebih unggul dari sisi posisi ini maupun syuting kan tapi ya kita tetap harus berada pastinya oke memasuki babak kedua kita lantak Mali bermain lebih terbuka sih kayaknya mereka coba untuk mengincar agar lebih dahulu sih gue lihat oke bagus Merson tadi menyukuskan bola Romagnoli geser ke tengah akan oke bagus pendek saja ke lukas oke sama kasih Leo mungkin terlupa sih itu ke Lusso Lusso kosong aduh Tameze bagus sekali tadi ah oke Lukas Paketa dapat bola kembali bisa serangan mungkin Lusso masih Lusso geser Maldini bisa kembali mungkin aduh kenapa malah suatu seminta loh itu Maldini lagu memang percobaan yang cukup baik dari Daniel Maldini cukup berani setelah memang satu gol dia di pertandingan HP Juventus yang membuat dia mungkin semakin pede untuk bisa melakukan shooting ke arah gawang musuh kan tapi memang percobaan cukup baik tapi sebenarnya lebih baik tadi dia geser ke Lusso sih yang memang sedikit lebih kosong terlepas ke arah Lusso masih kosong-kosong skor sementara dengan 51 ini oh Gomez di bawah ya gue tadi liat gak ada sih itu Gomez oke Gomez dimasukin itu digantikan Josep Ilicic ya di ini tengah oke Zapata langsung cepat Muriel aduh gila cepatnya berhasil dong anjay terlepas cantik banget juga ke Muriel dari Zapata 0-1 malah Tentang mengunggul duluan dan ini cukup berbaik kalau kita kebobolan satu gol dan justru saja ini modal utama untuk Antalanta kan di lag kedua karena satu gol itu cukup berarti loh gol tandang dan ya itu free kick gak dijaga lo kiair aduh kita cepatnya diambil langsung terumpas ke arah Muriel dan kiair kemana tadi itu melakukan tackle dan mincar sisi karena jauh dari seorang 0-1 skor sementara Antalanta harus sungguh lindungan setidaknya kita harus bisa menyamakan kebukan atau menunggul ya unggul kembali karena modal penting kan untuk kebukan nantinya akan jalan lindungi kebelakang Anderson Lucas Paketa ke depan Russo Russo terupas mungkin oke Hakan lakukan shooting aduh masih melebar di sisi kiri percobaan ini cukup baik ini cukup baik sih kita lebih keluar menyerang juga di babak kedua ini tapi lagi-lagi ya permasalahan klasik penyusun air yang kurang baik waktu memang begitu gol ini juga gak bisa kita remain kan di gol Mustafa yang dari Atalanta oke bakal tadi terlupa 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 Tamezio geser ke Taldara Taldara salah satu teman tembakan kita pastinya Denes yang baru masuk ke dua dan kira dia gak dibawa di pertanyaan ini Russo cukup kosong aduh Maldini gagal tadi terlalu Luderas juga lebih dekat kare penyata Lantai tadi Benasher Benasher geser mungkin Hakan masih Hakan oke Hakan lihat itu kosong Maldini geser lagi di depan Hakan 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 Masih Hakan Oke Masih melebar di sisi kiri punya kesempatan lo dari Hakan calon dulu dalam selang beberapa menit aja lagi-lagi dari posisi yang sama placing lagi ke arah sisi kiri tapi yah belum beruntung saja sih padahal udah baik kita lihat pergerakan dia di dalam kota Tandai tadi lemparan ke dalam tadi dari Galabria Lukas Paketa masih bola sekarang Masih Lukas Paketa oke geser ke tengah Hakan calon dulu ke depan aduh gagal oke bagus dapat Maldini Mas Maldini tidak ada yang gantul aduh Russo ngapain ke belakang Maldini tadi sudah susah-susah dapat bola padahal Russo sama dia kembali mungkin Russo oke Russo lolos Russo mantap sekali Christian Russo berhasil mencumpulkan bola penyama kedudukan menghadapi Atalanta ya pasti ya mendapatkan umpan rupas dari Samu Castileo ini baru gua tadinya sedikit emosi lihat Russo gimana melakukan penciusnya cukup baik ketika Maldini membawa bola tapi sekarang malah cukup baik dia berhasil lolos dari penjagaan kurang lebih 4 pemain yang menghubungnya kita lihat ada 4 pemain yang menghubung seorang Christian Russo dan berhasil lolos melalui Tita Menzi tadi dan langsung mencumpulkan bola yang sangat keras ke Atalanta satu sama skor kita harus bisa kembali kembalikan keadaan pasti Malinovski buka Karai Joseph Ilicit oh bukan Ilicit ya nanti 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 masuk bermain lalu pas paketan geser Hakan calon nulu geser lagi Maldini mungkin bisa lakukan serangan lagi kosong itu Russo oke Russo Tamizicu mengganggu masih Russo kuat aduh oke bisa dapat mungkin Russo langsung clearance hampir tadi blunder di belakang lantai calon lalu oke coba untuk terupas tadi Maldini tidak jelas nice one Maldini ngak pressing Kadi langsung di bungal Oke pergantian pemain mungkin di babak kedua ini mungkin Delpho gue coba untuk masukin ya tapi kayaknya 442 gue coba untuk ganti 442 mau manfaatkan seorang Delpho maupun Russo di depan dan jadinya Hakan dan Samu mungkin yang gue geser ke belakang sebagai right midfielder dan left midfielder kan Samu berada di kanan kemudian calon lalu di kiri dan tengahnya Lucas Peketan dan Bena Serpes oke oke kemudian pergantian selanjutnya mungkin selam yang gue coba untuk masukin ke kanan dan gue geser dia ke kanan halabria yang akan bermain di kiri berarti oke dua pergantian pemain aja dulu jadi Maldini gue tarik keluar kemudian Emerson yang gue tarik keluar kemudian selam di belakang kita oke berharap sih bisa tampil lebih baik dengan informasi 442 ini masih ada lagi ke kanan masih tebor oke kalabria tapi pelanggaran lalu keras tadi peringatan aja untuk kalabria walaupun tadi tidak jelas sih menurut gue sih kayaknya gak kena kaki juga Malinovsky dengan kota finalty langsung zapata yang dituju tapi ya bagus sekali dengan rumah cukup baik tadi oke jangan lakukan bunder lagi di belakang kita oke senan balik cukup cepat rusuk di sisi kiri manfaatkan umpan tadi dari seorang ben asr ya oke rusuk masuk dalam kun finalty rusuk umpan karena delfo terlalu tinggi terlalu jauh dan ya langsung saja dibuang oleh pemain atalanta tidak ingin mengambil sedikit masalah di belakang mereka pasti ya tidak ingin di luar juga oke delfo masih delfo oke kalab dia bagus masih duel dengan muriel geser dia ke depan rusuk dituju bisa geser pakieta oke pakieta oke delfo malah offside ya ampun justru sejauh gua lihat sih untuk delfo dan rafaleo memang kelihatan sih beda untuk positioning gua nilai sih delfo lebih baik sejauh ini setelah pertanyaan mengapi defense kemarin belia walaupun mulai di pertanyaan mengapi antar lantai ini belia terjebak offside ya walaupun begitu memang inisiatif dia masih baik sih berbahaya oke bagus sekali kalau belia tadi menutup syuting ilicit masih jatuh di kaki dia oke kia bagus sekali tapi masih ada ilicit dan panggaran terhadap kia mungkin oke iya terhadap kia ya mungkin kira ilicit oke ternyata iya pair tadi yang dapat bola tapi langsung digoprak oleh ilicit dan ya ini saja free kick untuk kita bola untuk kita pastinya oke dolar rumah depan selamnya kars bagus sudah pair besar lagi selamnya kars oke 2 menit tersisa 1 menit tersisa di babak kedua ini oke harus bisa tunggu pastinya oke rusuk disiap level masih level super level level mantap sekali kira anjir kira memang sub for sub sih ini level gila selebrasinya udah tau menang aja oke berarti karena kita udah selebrasi ini harus pasti kita bisa menang sih karena memang ini selebrasinya udah penyelian banyak dan dia berharap sih delay kedua nanti kita bisa menang pastinya level memang datang dari pemain pengganti menggantikan seorang Daniel Maldini di lini depan dan gue coba untuk ganti formasi 442 dan ya berjalan baik rusuk memberikan umpan dan langsung diselesaikan dan cukup tenang oleh seorang del dan ya tentu saja ini yang gue bilang posisiening dari del itu cukup baik memang raveleo cukup baik udah diatas rata-rata ya tapi del full cukup tenang dan memang kita lihat bagaimana untuk dia memang umurnya itu membuktikan kalau dia lebih matang sejauh ini oke 2-1 keunggulan sementara dan tambahan 3 menit dan tersisa 1 menit diberikan oleh wasif oke del full masjid full coba untuk menyerang ketiah malinovsky yang tadi langsung bergerakan bola oke free kick zapata geser ke gomes masih lakukan serangan udah wasif udah habis doang oke dan ya itu dia leg pertama dari copa italia 8 besar kita berhasil mengamankan kemenangan di kanan kita dan tentunya walaupun dengan skor tipis dan ini akan cukup berbahaya pastinya di pertarung di leg kedua nanti dimana antar-antar punya 1 gol kandang dan kita harus pastikan kita juga harus balas 1 gol tandang atalanta di gewis stadion nanti setidaknya untuk membuat gol tandang dari atalanta hangus kan jadi kita mungkin akan keluar lebih menyerang lagi di pertandingan menghadapi atalanta nanti di semifinalnya kedua kan di gewis stadion oke delvou menjadi pemain yang cukup baik di pertandingan kali ini walaupun vincent russo 1 asis dan 1 golnya membuat dia menjadi man of the match di pertandingan kali ini kan oke cukup baik berarti tersisa lag kedua nanti dan ya tentu saja bulan februari kita masih cukup padat berarti di next episode kita akan menghadapi mungkin atalanta karena ini akan jaraknya akan cukup dekat ini lag pertama dan lag kedua jadi setelah lag pertama akan langsung lag kedua dan oke kita lihat dulu hasil dari pertandingan lain samdoria ya memang tidak bisa terlalu diharapkan sih kalah 1-3 dari juventus kemudian napoli menang ke 1-0 menghadapi kagliari cukup tibis sih kemenangan napoli dan terakhir ada Lazio yang kalah di kandang mereka di olimpico dengan skor 0-3 melawan inter dan inter sih memang cukup on fire banget sih di liga domestik dan cup domestik gak lihat bagaimana sangat bermain cukup baik dan menang menghadapi Lazio di kandang Lazio ya jadi 2 kemenangan tandang dari juventus maupun inter menghadapi samdoria dan menghadapi Lazio ya dan 2 kemenangan kandang juga dari napoli dan milan jadi ya kita harus berfokus ke lag kedua nantinya ini dia ternyata memang cuma berjarak 2 hari jadi kita harus bisa melakukan rotasi yang cukup penting jadi memang berarti 2 pertandingan cukup berat ya ada galantar sari juga berarti kita akan bertanding ke Turk Telkom Arena nih setelahnya oke berarti akan cukup berat nih menghadapi oke berarti harus fokus sih ke UEFA Europa League maupun Copa Italia tapi gue akan lebih prioritaskan UEFA Europa League mungkin karena hanya berjarak 3 hari sih tapi gue lihat tadi Theo Hernandez maupun Bonaventura udah pulia dari cedera jadi kita mungkin bisa melakukan rotasi nanti untuk kedua pertandingan ini dan menghadapi Sasoro juga setelah pertandingan menghadapi Galatasarai jaraknya cukup pendek banget cuma 2 hari dong dan masih memang akan sangat berat sih ini jadwal di bulan Februari gak main-main main gila banget padat anjir oke berarti next kita akan menghadapi Atalanta di Copa Italia lag kedua 8 besar dan kemudian ada round of 32 menghadapi Galatasarai kita akan bertanung ke Telkom Arena jadi gue akan coba untuk melakukan rotasi nantinya memanfaatkan rotasi bagaimana kita bisa memanfaatkan pemain-pemain kita kan jadi oke segitu dulu mungkin episode kali ini thank you buat kalian yang masih mengikuti series Masa Lik S9 ini dan gue berharap kalian tetap enjoy pastinya dan ya buat kalian juga yang di rumah tetap stay at home pastinya karena memang lagi wabapan dan juga rajin-rajin cuci tangan dan ya jaga kesehatan kalian juga pastinya oke segitu dulu untuk episode kali ini I'll see you next time and goodbye